Halo Sobat Top War, welcome back lagi dengan saya Ariswi Oke, setelah update kemarin, ada building baru ya Bangunan baru ini namanya Special Effect Saya bingung nih, Special Effect kayak mau bikin film aja ya Nah, ini namanya Special Effect Research Center Atau mungkin ada yang kasih nama Elemental Tower, sama aja ya Oke, apa efeknya yang kita dapet? Langsung aja kita masuk Nah, ini ada Element Lab, sama di bawahnya itu ada Explosion Basic sama Advancenya ya Jadi kalau yang Basic itu seperti ini, Auto Piercing Increase Terus yang ini, Attack of Plasma Increase Dan Attack of Explosion Increase Nah, itu yang level biasa itu bedanya disitu aja Attacknya ada Special Effect Nah, efeknya buat apa? Buat nambah damage ya Yang membedakan itu nanti kalau udah Advance ya Nah, kalau Piercing ini, Advance ini bagus banget ya Buat Angkatan Darat, kalau dipakai oleh Angkatan Darat Itu bakal nambah Damage Increase Kalau dipakai Angkatan Laut, Heat Rate-nya Increase Dan kalau dipakai Angkatan Udara, dia mengurangi Damage Second Menurut saya ini yang paling bagus Karena status yang paling bagus itu menurut saya itu Damage Increase atau Damage Reduce Tekken ya Jadi, Raduce Damage Tekken itu mengurangi Damage yang diterima Tapi yang lainnya juga bagus kok Ini ada Crit Increase Dan yang ini Yang ini ada Raduce Damage Crit Oke, karena saya baru Elemen Lab-nya baru level 3 Sama Piercing-nya baru level 2 Langsung aja ya Kita bisa ganti-ganti Elemen-nya di sebelah kanan Elemen Switcher namanya Ya, Elemen Switcher ini tadi kita ganti ke Piercing ya Nah, yang Angkatan Udara juga kita ganti ke Piercing juga Jadi, nanti mengurangi Raduce Damage Tekken Kalau Angkatan Darat, Damage Increase Kalau Angkatan Lautnya Menurut saya yang bagus cuma extra HP aja ya Oke, kita lihat Angkatan Laut ini Crit Increase Critical Luang yang increase Nggak Damage ya Nah, di sini Heat Rate Increase Ya, menaikkan Heat Rate Tapi menurut saya Mendingan naikin extra HP aja ya Extra HP itu naik 15% Gede kan Kalau yang ini cuma naik 2,5% 2,5% doang Dikit ya Dan kalau yang di sini Ini Crit Increase 2,5% Dikit juga ya Cuma yang saya bingung ini di Piercing ya Damage Increase 15% Tapi kenapa Raduce Damage Tekken itu kecil ya 2,5% doang ya Cuma mengurangi Damage Tekken itu 2,5% Tapi kalau Damage naik 15% Ya, tapi nggak apa-apa ya Raduce Damage Tekken itu lumayan mantep kok Nah, di sini semuanya 2,5% Jadi yang naiknya gila itu Yang gede itu cuma extra HP 15% Sama ini ya guys ya Damage Increase 15% Jadi pastikan Angkatan Darat kalian itu Pakai Damage Increase Naiknya 15% ya Kalau yang lain itu Cuma 2,5% Rugi banget ya Dan ini 15% Tinggal angkatan Udaranya aja ya Ini di bawah ada Doge Di sebelah kiri bawah Ada Increase Extra Attack Ya, bagusan menurut saya ya Raduce Damage Tekken aja 2,5% Oke Di sini kita mau upgrade Kita butuh bahannya ya Bahannya dapet dari mana? Dari toko guys Nah, toko ini dari Finance Center ini ya guys ya Dipencet aja Kita tinggal pilih-pilih toko mana ini Toko-toko Dan dia Dan bahan upgrade-nya itu Ada di Island Store ya Jadi yang paling terakhir ini Ya, Island Store Jangan lupa tiap hari itu Kita ngeborong ya Elemental Reactor Unit Itu buat naikin basic-nya ya Sama ini kotaknya Ini nanti dapet Senjata 3 di bawahnya nih Kita langsung bawa orang aja ya Semua ya 360 biji Kita langsung beli Nah, itu kotak Gak bisa langsung dipake Mesti dibuka dulu Dan hadiahnya itu random ya Mana-mana kotak tadi Nah, ini ya Element Element Chess Oke, langsung aja kita buka Dan ini tulisannya Randomly Jadi kita gak tau hadiahnya apa Tapi ya kurang lebih nanti bagi 3 lah ya Kurang lebih hampir sama rata Cepret Nah, sepertinya kita claim aja Kita langsung siap upgrade lagi Nah, ini kan ada jadi bintik-bintik merah ya Enak dilihat kok bintik-bintik merah Itu artinya bisa di-upgrade Oke, ini sekali upgrade Butuh 25 Kita ada 50 Bisa upgrade 2 level gak ya Kita langsung pencet aja Ternyata gak bisa ya Upgrade 1 level lagi naik Jadi butuh naiknya 1 ya 26 Tadi butuh 25 Sekarang naik Jadi butuh 26 Nah, ini ya Bahannya cuma ada 1 jenis Sudah, kita langsung pake aja Bisa upgrade berapa level nih ya Ya, bisa naik ke level 3 ya Ini bisa naik Aduh, cuma level 3 juga Level 3 semua ya Yang ini kita belum bisa upgrade Karena dia butuh Yang explosion basicnya itu level 10 ya Itu butuh level 10 dulu Baru bisa upgrade yang advanced Jadi yang baris kedua ini Yang explosion freezing sama plasma itu Butuh level 10 dulu Habis itu bahannya dari kotak yang tadi random ya Dari kotak yang tadi random Kita tumpuk-tumpukin dulu Nabung nanti begitu udah level 10 Baru deh kita bisa naikin Ini dari kotak random itu Kayaknya dapet yang Advanced itu lebih jarang ya Lebih seringnya itu yang basic Sekarang di bawahnya itu ada tulis 3 per 10 Artinya basicnya saya bawa level 3 ya Dan butuh sampai level 10 baru bisa upgrade Oke guys, ini semua sudah level 33 Pastikan kalau kalian mau ganti-ganti Tinggal klik sebelah kanan atas itu elemen switchernya ya Tapi yang menurut saya bagus Seperti yang saya tadi sudah bilang Angkatan darat itu Pakai piercing ya Angkatan laut itu pakai plasma Kalau angkatan udara itu pakai piercing Menurut saya itu yang paling bagus ya Oke guys, jadi setiap hari itu Kita wajib beli di toko ini ya Selain bahan wajib tadi Yang saya biasa belanja di toko Adalah Legion Store ya Legion Store juga saya ini Tiap hari ini belanja ini ya Buat nanti unlock formasi Dan juga ini nih Tech Elite Name Tag ini Buat upgrade Elite Talentnya ya nanti ya Dan kalau di ekspedisi Ekspedisi saya lumayan banyak ya Poinnya ya 1.150.000 Nah, saya biasa beli ini nih guys Kotak merah Ini tiket merah Sama tiket kuning ini ya Udah deh Saya gak belanja lagi yang lain Cuman Island doang Island saya belanja Yang tadi dua itu ya Buat Special Effect Lucu ya namanya itu Special Effect Sama ini ada murah sih Ini SOS ini Buat nanti skill ya Kalau kita pakai ini Oke guys Sampai disini dulu Tips saya buat Special Effect Tower ini Sampai ketemu lagi Di my next video guys See you guys Dadah Sampai ketemu lagi Terima kasih.